Intro Sementara itu keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim sendiri diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, masyarakat dengan berbaur memberikan ilmu wawasan di berbagai bidang Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT merupakan penggabungan majelis-majelis taklim yang kepengurusannya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan Keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim sendiri diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, masyarakat dengan berbaur memberikan ilmu wawasan di berbagai bidang BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim yang diberikan oleh Almar Kumah Prof. Dr. Haji Tuti Alwia pada tahun 1981 adalah organisasi penggabungan dari majelis-majelis taklim dan sekarang ini sudah berada di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan memang 95 persennya anggotanya adalah muslimah atau perempuan dan salah satu dari gerakannya adalah ingin agar muslimah dapat meningkat kualitasnya meningkat peranannya di masyarakat Adapun dengan hadirnya kepengurusan BKMT sendiri menurut Ketua Umum BKMT Pusat Haji Shifa mampu meningkatkan kualitas muslimah khususnya melalui peranannya sebagai pendakwa Shifa menambahkan BKMT ini sendiri tidak hanya bergerak di bidang dakwa saja akan tetapi sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, hukum, politik, dan lain sebagainya Sementara itu Kak Kanwil Kemenang Kalsal M. Tamrin usai membuka kegiatan berharap keberadaan badan kontak majelis taklim ini mampu memberi warna dakwa di Kalimantan Selatan Musawara BKMT Provinsi Kemenang Selatan berjalan dengan lancar dan terpilih yang terbaik Saya yakin BKMT Pusat ini adalah badan kontak majelis taklim yang memberi warna dakwa khususnya ini para da'iyah dan mubalirzah yang ada dan umum yakin beliau-beliau ini adalah orang-orang yang terpilih untuk BKMT yang terbaik untuk Kemenang Selatan berluar kalsal Rido melaporkan untuk Bajar TV Terima kasih telah menonton!